Tapi soketnya dari mainboard belum disambung langsung Mungkin ini yang berkendala Yang menyebabkan protek Sehingga TV bergedip-gedip Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali di channel ini Kali ini ada servisan TV Sony Bravia 32 inci dengan kendala kerusahaan Hidup sebentar lalu mati lagi Dan terkadang indikator itu bergedip 6 kali Oke langsung saja kita coba Ini kita colokkan Kita pencet tombol power dulu yang di belakang Sudah kuning Nyala Mati lagi Tapi masih kuning Nyalah lagi Nyalah lagi Berkeselang Nah itu mati lagi Oke Selanjutnya kita buka Apa gerangan yang menyebabkan TV ini Bisa mati sendiri Bisa mati sendiri Hidup sendiri Yuk kita buka Nah ini adalah penampakan mesin Sony Bravia 32 inci Oke juga kita nyalakan kembali TVnya Siapa yang nak beli Siapa yang nak beli Hidup Hidup Bentar lalu mati lagi Setelah saya melakukan pengukuran Untuk mainboard ini Tegangannya normal semua Tidak ada terkendala Kecurigaan saya Yang Bermasalah adalah Lampu latarnya Lampu latar belakangnya Mungkin Ada yang mati Ataupun ada yang Lunggar untuk konektornya Oke langsung saja Kita bukaan Untuk lampunya Untuk lampunya Oke untuk penampakan lampunya Seperti ini Ada 3 baris Ada per barisnya Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Kancing 8 kancing Coba kita tes Satu persatu Nyala atau tidak Lampunya Apu meter di sekitar Sepuluh Mulai dari sini Terima kasih telah menonton 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 nah ternyata untuk lampunya nyala semua jadi kita periksa yang bagian soket ini sudah disambung langsung ini sudah disambung langsung ini juga sudah disambung langsung tapi soketnya dari mainboard belum disambung langsung mungkin ini yang berkendala yang menyebabkan protek sehingga tipi berkedip-kedip ini juga belum dilepas kita potong saja ini ini kita potong saja dan kita ini nanti kita sudah langsung selamat menikmati oke sudah saya sambung langsung ini dan sekarang kita coba nyalakan tuh mainboard dan LCD sudah saya pasang masalahnya untuk tipi Sony tingkat proteknya tinggi sekali salah satu soket LCD ataupun yang lainnya tidak terpasang dia akan terprotek tidak mau nyala oke langsung saja kita coba sudah kuning nyala nah sudah nyala normal tidak protek lagi tuh layar LCD sudah nyala juga sudah oke 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 sekarang kita rapikan lagi siap dibungkus selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati